Sehari menjelang lebaran, data menunjukkan terjadi penurunan pemeriksaan jumlah kendaraan di 8 posko penyekatan di Kota Bandung. Sementara itu, hampir 3.000 pengendara diminta memutar arah sejak hari pertama pelarangan mudik pada 6 Mei lalu. Di Terminal Edeng Kota Bandung, Jawa Barat, terdapat posko penyekatan jalur mudik. Pada Rabu siang, sejumlah petugas gabungan dari Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP melakukan pemeriksaan identitas, surat bebas COVID-19, dan surat perjalanan bagi pengendaraan dari luar Kota Bandung. Total ada 8 posko penyekatan di Kota Bandung. Data terakhir dari Desuk Kota Bandung mencatat, berdasarkan rekapitulasi pemeriksaan kendaraan di semua posko penyekatan, lebih dari 4.000 kendaraan telah diperiksa. Total 4.821 unit kendaraan. Keterangana, salah satunya adalah kendaraan yang diputar balikan, ada 2.983. Total jumlah kendaraan yang memenuhi syarat ada 3.433. Jumlah kendaraan yang dikecualikan ada 524. Sementara itu, di Gerbang Tolpaster, posko penyekatan dijaga 40 petugas gabungan pada Rabu siang. Penyekatan dilakukan dengan membagi kendaraan berpelat nomor Bandung dan luar kota. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan dokumen pengendaraan dari luar kota. Jika tidak lengkap, mobil akan diberi stiker sebagai tanda, tidak diizinkan melintas di Kota Bandung dan harus memutar balik. Hingga pukul 11 siang, lebih dari 35 pengendara diminta memutar arah di Gerbang Tolpaster. Enggak, saya enggak tahu harus pakai SKM gitu. Kirain sudah ada sertifikat vaksinasi gitu. Iya, disuruh putar balik katanya. Ya putar balik kalau disuruh putar balik mah. Padahal kita cuma ingin tulak doang, pulang-pulang pergi. Tercatat, dari 8 posko penyekatan di Kota Bandung, lebih dari 24.000 kendaraan diperiksa. Dan sekitar 12 persen atau lebih dari 2.900 kendaraan diputar balik. Dari data Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebutkan bahwa Gerbang Tolpaster ini merupakan posko penyekatan dengan kendaraan terbanyak yang diperiksa mencapai jumlah lebih dari 4.100 kendaraan. Sementara itu, setiap harinya terjadi peningkatan rata-rata 1.000 kendaraan dari 8 posko yang ada di Kota Bandung. Jika dilihat pada tanggal 6 ada sekitar 3.000 kendaraan, kemudian tanggal 7 menjadi 4.000 kendaraan, tanggal 8 5.000 kendaraan, tanggal 9 6.000 kendaraan, namun tanggal 10 kemarin angkanya menurun menjadi 4.800 kendaraan. Karena itu diprediksi bahwa jumlah kendaraan yang diperiksa di posko penyekatan menjelang hari lebaran akan semakin menurun. Wilam Nasudion, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat